Halo sublis, bertemu lagi dengan Judy, bukan amatnya di tempat singkatan dari Yu-Gi-Gi, di video kali ini kita akan coba bahas untuk berapa kartu baru yang muncul di Blazing Vortex Kita mulai dari disini dulu ya, jadi kita mendapatkan ada archetype baru dan ini sebenarnya sudah muncul sih ya di Adolf Pro Jadi ini sudah dari beberapa yang lalu, 16 Oktober nih bahkan, Judy baru bisa recording sekarang karena kemarin Judy balik Oke, kita langsung lihat aja dulu untuk kartu-kartu barunya Jadi yang pertama, yang sebelah kiri ya, ada Spray Guns Rocky, level 4, Fire Machine, Efek Monster, Attack 1200, dan Defense 800 Saya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu berapa ini sekali perpiraan masing-masing Efeknya ada dua, pertama jika kartu ini normal atau special summon, seluruh itu bisa target 1 Spray Guns Monster atau Fast Desert Gold Gold gonda dari graveyard kecuali dirinya sendiri dan tambahin ke tangan, ini tuh adalah field spell dari si Spray Guns Nanti bakal kita lihat, efek kedua jika kartu ini ada di tangan, field atau graveyard selalu bisa target 1 Spray Guns Exist Monster yang selalu sendirikan attach kartu ini sebagai material Oke, jadi monster ini punya efek untuk recovery dan dia juga bisa attach dirinya sendiri ke Exist Monster dari Spray Guns Dan monster-monster dari Spray Guns sendiri tuh memang memiliki efek seperti ini ya, kita langsung next aja dulu Yang kedua ada Spray Guns PD yang ini ya, yang tengah Level 4, Fire Machine, Efek Monster, Attack 0, Defense 2000 Saya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu berapa ini sekali pergiliran masing-masing Efeknya ada dua, pertama seluruh itu bisa korbankan kartu ini, kemudian target 1 Spray Guns Monster yang dari graveyard kecuali Spray Guns PD special summon Dan efek kedua ini sama persis ya dengan efek kedua dari si Rocky tadi Oke, jadi untuk efek pertama dari PD ini tentunya bisa kita gunakan untuk special summon monster Spray Guns apapun dari graveyard Di Spray Guns ini kita akan mendapatkan Exist Monster yang artinya juga bisa kita pakai untuk panggil Exist Monster sebuah dari graveyard Asal sebelumnya sudah dipanggil dengan cara yang benar Next, yang paling kanan kita memiliki Spray Guns Banger level 8, Fire Machine, Efek Monster, Attack 500, dan Defense 200 Hanya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu berapa ini sekali pergiliran masing-masing Efek yang pertama ini efek yang sama yaitu Attach ke 1 Monster Axis dari Spray Guns Efek kedua bisa banish kartu ini dan 1 Spray Guns Foster dari graveyard kecuali Spray Guns Banger lainnya Tambahkan 1 Spray Guns Kart dari deck di tangan Jadi kita memiliki Searcher dari Spray Guns dengan cost yang cukup mahal Tapi nggak terlalu khawatir karena nanti kita memiliki kartu yang bisa membuat kita memiliki cukup banyak kartu E-Monster Spray Guns di graveyard Next, yang sebelah kiri ini ya namanya adalah Spray Guns Captain Sargus Ini adalah kartu utama sih yang menurut Judi dari Spray Guns Level 8, Machine, Efek Monster, Attack, Rumah 100, dan Defense 2800 Hanya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu berapa ini sekali pergiliran masing-masing Efeknya ada 3, pertama ini efek standar dari Monster Monster Spray Guns Efek 2, pada saat giliran lawan, nilak quick efek Solute bisa detach 1 Exus Material dari Monster yang sebelumnya menilikan Kemudian target 1 Face Up Card yang nanti di build hancurkan Efek ketiga, Spray Guns Exus Monster yang memiliki kartu ini sebagai material akan mendapatkan efek berikut Yaitu akan mendapatkan 500 Attack Oke, jadi untuk efek kedua ini tuh boleh untuk Exus Monster apapun ya Yang penting kita itu melakukan detach 1 Exus Material disini tidak ditulis untuk Spray Guns atau untuk yang lain Jadi kita bisa menggunakan Exus Monster selain dari Spray Guns Jadi si Kapten Sargus ini juga bisa kita gunakan untuk deck-deck yang memiliki Exus Monster cukup banyak Atau mudah untuk memanggil Exus Monster Apalagi ini juga monster level 8 Yang artinya juga bisa kita gunakan di deck yang banyak Exus Rank 8 tentunya Next, untuk yang kedua Untuk yang keberapa nih? Ke 5 berarti ya Kita memiliki Exus Monster Yaitu Spray Guns Ship Exblower Rank 8 Fire Machine Exus Efek Monster Attack 1200 dan Defense 2500 Dengan material 2 atau lebih level 8 monster Hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu bernama ini Sekali perbedaan masing-masing Efeknya ada 2 Pertama, pilih 1 monster zone atau spell dan trap zone yang ada di field lawan Detach sejumlah material dari kartu ini Dan jikalaukan, hancurkan kartu yang lawan kendalikan sampai dengan sejumlah material yang semulis detach Pada zona yang ditunjuk Atau monster zone dan atau spell trap zone yang ada di atas Di bawah atau di samping-sampingnya dari zona yang tadi kita pilih Efek kedua Pada saat main atau battle phase lawan Dilakukan efek, selalu bisa banish kartu ini Sampai akhir dari hiliran tersebut Jadi untuk efek kedua ini mirip-mirip Seperti efek dari Redoer ya Karena sama-sama bisa kabur Dan ini tuh tidak ada kata special summon ya Jadi untuk balik lagi ke villainnya tuh Tidak ada anggap sebagai special summon Dan untuk efek pertama ini sangat unik ya Karena walaupun kita itu kayak Milih, tapi ini tidak menarget Karena yang kita pilih itu adalah monster zone Bukan menarget monster dan dari kata-katanya juga bukan target ya Jadi untuk monster-monster yang gak bisa target itu masih bisa dihancurin sama si explorer ini Jadi unik banget misalnya aja ya kita tuh memilih main monster zone yang paling tengah Berarti kartu yang bisa kita hancurin adalah kartu yang ada di bawah dari extra monster zone Dan juga spell trap zone yang ada di tengah Kalau nih misal kita memilih main monster zone yang ada di extra monster zone sebelah kanan Berarti kita tuh bisa ngancurin kartu yang ada di extra monster zone sebelah kanan Di main monster zone di tengah Main monster zone paling kanan Dan juga spell trap zone yang ada di bawah dari main monster zone yang kita pilih Tapi disini yang bisa dipilih itu hanya monster zone dan spell trap zone Kalau field zone itu gak bisa dipilih ya oleh si efek dari explorer Jadi kalau misal kita pengen dapetin banyak zona yang bisa terkena efek dari si explorer Yaudah berarti kita tinggal pilih aja tempat dimana mereka itu banyak nyimpen kartu Jadi kalau misal sih yang paling banyak kenanya adalah yang di bawah dari extra monster zone Karena yang kena itu bisa 5 zona sama sekali ya Sekaligus maksudnya Karena walaupun disini kita bisa ngancurin lebih dari 1 kartu Tapi zona yang kita tunjuk itu cuma boleh 1 doang Jadi pilih sebaik-baiknya Kalau misal kita ingin ngancurin banyak spell trap Ya berarti kita bakal pilihnya itu spell trap zone Karena disitu kita bisa ngancurin lebih dari 1 spell trap ya Kalau misal kita pilihnya itu spell trap zone Oke jadi kurang lebih penggunaan dari si ship explorer seperti itu Jadi harus tau kira-kira pengen ngancurin yang sebelah mana Oke dan next yang sebelah kanan ini Namanya adalah Sprygun's Watch Normal spell card hanya dapat mengaktifkan 1 kartu dengan nama ini sekali pergeliran Efeknya cuma 1 Tambahkan 1 fast desert gold gondola dari deck ke tangan Jika sulutu menggelikan si fast desert gold gondola di field zone Sulutu bisa mengaktifkan efek berikut Bisa menerapkan efek berikut Yaitu tambahkan 1 sprygun sponsor dari deck ke tangan Dan kirimkan 1 sprygun sponsor dari deck ke graveyard Ini adalah efek yang oke banget ya Sekalipun kita itu mengirimkan sprygun sponsor ke graveyard Jangan lupa bahwa monster-monster sprygun itu bisa mengattach dirinya ke monster axis dari sprygun ketika juga ada di graveyard Jadi inilah efek yang oke banget Dan juga menggunakan efek si kapten sargus Kita juga bisa Eh bukan kapten sargus ya Menggunakan efek dari sprygun spanger Kita bisa banish monster-monster sprygun yang ada di graveyard bersama dengan si banger Untuk bisa search kartu sprygun yang kita inginkan Inilah kartu yang oke banget karena ini searcher dari field spell Field spell kan sekarang banyak sekali yang menjadi kartu support utama gitu ya Dan next ini adalah kartu field spell dari si sprygun Yaitu fast desert gold 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 gonda Jadi ini menyebutnya agak sulit ya Field spell card hanya dapat menggunakan efek kedua dan ketiga dari kartu RAM ini Sekali pikirkan masing-masing efeknya ada tiga Pertama, Spree Guns Axis Monster yang ada di field akan mendapatkan 1000 attack Efek kedua, jika Solotho tidak mengelihkan Spree Guns Axis Monster Solotho bisa discard 1 Spree Guns card Special summon 1 Spree Guns Axis Monster dari extra deck Efek ketiga, jika face up Axis Monster yang Solotho menelihkan itu meninggalkan field karena card effect Solotho bisa target 1 monster yang melawan kendelihkan Monster sebut tidak akan bisa menyerang di sisa geliran ini Nah ini dari efek kedua sih kita bakal punya kesempatan untuk mendapatkan Axis Monster dari Spree Guns lainnya Karena tadi kita cuma melihat 1 doang Axis Monster dari Spree Guns Dan ini juga oke banget ya, kalau misalnya itu kita di awal games dan kita itu bisa mengakses si field spell dari Spree Guns ini Kita bakal dapat 1 monster Spree Guns gratis dari extra deck Dan kita tinggal discard aja Spree Guns Monster dan Spree Guns Monster itu bisa kita gunakan efeknya untuk mengattach dirinya kepada Axis Monster dari Spree Guns yang barusan kita panggil Jadi sekalipun si Axis Monster dari Spree Guns ini tidak memiliki material ketika dipanggil oleh si float spell ini Kita bakal bisa menggunakan efek dari monster Spree Guns untuk bisa mengattach dirinya sendiri Dan efek ketiga juga ini oke banget ya, efek ketiga ini tuh bisa kita kombinisikan dengan efek dari si Axis Monster nya Karena disini efek kedua nya itu dia tuh mengeluarkan dirinya sendiri dari float dengan menggunakan kart efek Yang artinya kita juga tetap bisa memicu efek ketiga dari si Fast Desert ini Dan kita bisa membuat 1 monster lawan tuh gak bisa nyerang di genera sebut Jadi sekalipun kita float nya lebih kosong, tapi kita bisa nahan 1 monster lawan untuk bisa nyerang Dan ini juga bisa kita pake ya, sekalipun Axis Monster nya tuh bukan Axis Monster dari Spree Guns Karena dibilangnya hanya Axis Monster, pure control saja Dan next, yang paling kanan ini namanya adalah Spree Guns, oh bukannya kanan ya, yang kedua sorry Spree Guns Cold Normal Trap Card hanya dapat menggunakan efek pertama dan kedua dari kartu guna ini Sekali pergiliran masing-masing, efeknya ada 2 Pertama, target 1 Spree Guns Monster atau Fallen of Albas di graveyard special summon Efek kedua, pada giliran kedua lumayan kecuali pada giliran ketiga kartu ini terkirin ke graveyard Selain itu bisa banish kartu ini dan 1 fusion monster dari graveyard Kemudian target 1 Spree Guns Axis Monster yang sudah diberikan Attach 1 fusion monster yang bertuliskan Fallen of Albas sebagai fusion material Dari extra deck ke target sebagai Axis material Nah jadi emang si Spree Guns itu berhubungan dengan Adogmatika juga dan juga Fallen of Albas ya dari segi lore Jadi ini kayak kartu yang menghubungan antara Spree Guns dan juga Fallen of Albas Dan Fallen of Albas sendiri Kalau misal sudah lupa yang mana Fallen of Albas Nah ini dia ya Jadi kalau misal monster ini kita normal sama atau special summon Kita bisa discard 1 kartu dan special summon Eh dan fusion summon 1 fusion monster dari extra deck Menggunakan monster yang ada di kedua field sebagai fusion material Termasuk juga dengan kartu ini Tapi kita tidak bisa menggunakan monster yang kita kenalikan lainnya sebagai fusion material Dan harinya kita itu bisa menculik monster lawan untuk menjadikan sebagai fusion material Jadi ini kartu yang sangat unik banget juga ya Si Fallen of Albas ini Dan next yang paling kanan namanya adalah Spree Guns Blast normal track card Hai dapat mengaktifkan 1 kartu dengan nama ini Sekali berkelirat Efeknya cuma 1 Jika solo itu menggunakan Spree Guns monster Pilih 1 main monster zone yang lawan kendalikan Jika ada face up monster di zona tersebut Monster tersebut itu tidak bisa menyerang langsung Dan juga efeknya bakal diniget sampai akhir dari jiran ini Dan jika tidak ada monster di zona tersebut Zona tersebut itu tidak bisa digunakan di sisa jiran ini Jika solo itu menggunakan fusion monster yang bertuliskan Fallen of Albas sebagai fusion material Solo itu bisa pilih 2 zona dengan efek ini Lagi-lagi ini non-targeting efek ya Jadi sekalipun monsternya tidak bisa ditarget Tetap bisa dipilih oleh si Spree Guns Blast ini Dan berbeda sedikit ya dengan kartu yang tadi Kalau untuk Spree Guns Blast ini Hanya bisa memilih main monster zone saja Tapi kalau kartu yang tadi kita bisa memilih extra monster zone Harusnya bisa ya Dan ini jadi kartu yang oke banget sih ya Sebagai kartu control karena kita bisa negate efek lawan juga Next kita mendapatkan monster baru untuk try Brigade Yang pertama Sebelah kiri ada Try Brigade Rendes Vos Spell Quick Ini bisa digunakan efek pertama dan kedua sekali pergiliran masing-masing Efeknya ada dua Pertama target sejumlah Beast, Beast Warrior, Wing Beast yang ada dalam posisi Link Yang sebelah segelikan Mereka akan mendapatkan 700 attack Sampai akhir dari giliran ini Dan efek kedua Jika Beast, Beast Warrior, Wing Beast Monster Yang ada dalam keadaan Link yang sebelah segelikan Itu akan hancur karena battle atau kart efek Sudah itu bisa banish kartu ini sebagai gantinya Oke jadi interpensi sedikit Link itu adalah kondisi Ketika ada Link Monster Yang menunjuk ke suatu monster Atau monster yang ditunjuk oleh Link Monster Jadi baik yang ditunjuk maupun yang menunjuk Itu ada dalam keadaan Link Mau ditunjuk sama monster kita sendiri Mau ditunjuk sama monster lawan Bodo Aman Itu semua dalam keadaan Link Oke Dan next yang sebelah kanan Kita mendapatkan Try Brigade Kid Level 2 Fire Beast Efek Monster Attack 700 Dan Defense 1000 Saya dapat menggunakan Masing-masing efek dari kartu bram ini Sekali pergeliran Efeknya ada dua Pertama selesai itu bisa banish Sejumlah Beast, Beast Warrior, Wing Beast Monster Yang ada di Graveyard Special Summon 1 Beast, Beast Warrior, Wing Beast Link Monster Dengan Link Rating yang sama Dengan monster yang tadi sebelum itu banish Dari Extra Deck Dan selesai itu tidak dapat menggunakan kartu Sebagai Link Material di Saga ini Kecuali Beast, Beast Warrior Atau Wing Beast Monster Untuk efek negatif yang ini Merupakan efek yang standar ya Untuk kartu-kartu Try Brigade Tapi dengan ini kita bisa memanggil Monster dari Try Brigade Yang Link dengan lebih mudah tentunya Efek kedua Jika kartu ini terkirim ke Graveyard Selesai itu bisa kirimkan 1 Try Brigade Card Dari Deck ke Graveyard Kecuali Try Brigade Kid Oke dan next ini Yang sebelah kiri ya Fusion Monster namanya adalah Splint The Steel Express Regan Level 8 Dark Machine Fusion Efek Monster Attack 200 Dan Defense 2000 Dengan material Fallen of Alba Sedangkan dengan 1 efek monster Yang di Special Summon Di Geleran ini Sebelum itu Hanya bisa menggunakan Masing-masing efek dari kartu Ini sekali pergeliran Efeknya ada 2 Pertama pada saat main face Sebelum itu bisa memindahkan kartu ini Ke main monster zone lainnya Yang ada di field Kemudian Sebelum itu bisa menghancurkan Semua face up card Yang ada di kolom tersebut Efek kedua Pada saat end face Jika kartu ini Ada di Graveyard Karena terkirim di geleran tersebut Sebelum itu bisa ambil Satu Spree Guns Monster Atau Fallen of Albas Dari deck Bisa tambahin ke tangan Atau Special Summon Nah ini efek standar ya Dari Fusion Monster Yang mereka tuh membutuhkan Fallen of Albas Sebagai Fusion Material Biasanya tuh Mereka tuh bakal Search Satu monster Dari architecture tuh Yang bergantung Dengan si arkitabnya Misal kayak Si Titanic Light Itu dia bisa Search Atau Special Summon Dogmatica Kalau untuk si Steel Express ini Dia Searchnya itu adalah Si Spree Guns Dan ini untuk efek Pertamanya sih Ini juga sangat menarik ya Menurut ini sih Dibandingkan dengan Monster-monster lain Yang menggunakan Fallen of Albas Sebagai Fusion Material Efek dari si Steel Express Ini yang paling menarik Karena kita bisa Geser si monster ini Dan ngancurin Semua yang ada Yang face up doang Sebenernya sih Dan ini efeknya tuh Mirip-mirip Seperti Tiamaton Tiamaton juga efeknya Mirip seperti itu Tapi kalau Tiamaton Lebih sadis Karena Dia bisa ngancurin semuanya Mau face up atau face down Dan juga Semua Zonanya itu Gak bisa dipakai Jadi Lebih brutal Dan yang terakhir Disini ada Dogmatika Genesis Normal Trap Card Hanya dapat mengaktifkan Satu kartu dengan Nama ini sekali Pergeliran Efeknya cuma satu Target 1 Fusion Synchro Exist Atau Link Monster yang terbenis Dan 1 efek monster yang Lawan kebelikan Yang memiliki Tipe kartu yang sama Kembalikan Monster yang terbenis Ke Extra Deck Dan jika lakukan Negate efek dari Monster lawan tersebut Jadi kalau misalnya Kita target 1 Fusion Monster lawan Kita balikin Satu Fusion Monster Yang terbenis Jadi kira-kira Penggunaan Dogmatika Genesis Seperti itunya Tentunya ini Bisa kita gunakan Bersamaan dengan Maximus Gitu ya Karena Maximus sendiri itu Dia nge-benis Monster dari Extra Deck Untuk bisa dipanggil Jadi Monster yang udah kita benis Itu kita bisa recover lagi Jadi ini Mungkin bakal Cukup dibawa juga Di deck-deck Yang menggunakan Engine Dogmatika Jadi selain Untuk Kartu-kartu Dari Spray Guns Kita juga mendapatkan Kartu yang tadi Yudi perlihatkan Di pertama kali Video ini Diawali Yaitu Kita mendapatkan Kartu untuk Skull Servant Namanya adalah White Bay King Level 1 Dark Zombie efek monster Attack 300 Dan Defense 200 Hanya dapat menggunakan Efek ketiga Dari kartu Bermen ini Sekali pergiliran Efeknya ada 3 Pertama kartu ini Akan dianggap Bernama Skull Servant Ketika ada di Gregat Ini efek yang Standar gitu ya Untuk Monster-monster White Efek kedua Jika level 3 Atau kurang Zombie monster Yang Sulis ngerikan Itu akan hancur Karena battle atau Kart efek Sulis bisa discard kartu ini Sebagai gantinya Efek ketiga Jika kartu ini terkirim Ke graveyard Sulis bisa tambahkan 2 Diantara monster Yang berbeda Namanya Dari deck Ketangan Kemudian Discard satu kartu Jadi Monster-monster Monster yang kita bisa tambahin ke tangan Adalah monster-monster Yang bernama Skull Servant Monster yang bernama Skull Servant Maksudnya ya Atau juga monster-monster Yang bertuliskan Skull Servant Pada Textnya Kecuali white backing Lainnya Oke kita langsung Lihat aja kali ya Di sini Kita coba Ketik aja Skull Servant Biar kita bisa melihat Monster-monster Yang mereka tuh Bertuliskan Skull Servant Juga di efeknya Jadi ini udah Bisa dipakai Di Edo Pro Jadi silahkan Buat sebelis yang pengen coba Skull Servant Ini kartu yang Menurut ini oke banget juga ya Karena Kita bisa gunakan Kayak Armageddon Knight Atau kayak Fullish Bruyel ya pokoknya Atau juga bisa Pake Mathematician Kita bisa gunakan Kartu-kartu sebut Untuk bisa mengeringkan White backing langsung Dari deck Dan kita bisa menggunakan Efek terakhirnya Untuk bisa Search Seperti White Mer Dan juga White Prince White Prince ini Bisa kita kirimkan Ke Graveyard Jadi kita bisa Mengirimkan Skull Servant Dan juga The Lady in White Dari deck langsung Nah kemudian Kita bisa gunakan Si White Prince ini Dari Graveyard Untuk Benis Dua Skull Servant Dan kita bisa Special Summon King of Skull Servant Dari deck Dan tadi kita masih punya White Mer di tangan Kita bisa Discard kartu ini Untuk Balikin Si White Prince Ke Graveyard Yang artinya Kita bakal punya King of the Skull Servant Dengan Attack Berapa tuh ya Kita punya Lady in White di Graveyard Kita punya White Mer Kita punya White Baking Dan juga White Prince Berarti attacknya 4000 Dengan cuma modal Kartu yang bisa Ngirimin Si White Baking Ini ke Graveyard Jadi cara untuk Mengakses si White Baking Ini ada Sangat banyak sekali Apalagi ini juga Monster Level 1 Jadi kita bisa gunakan One for One juga Special Summon Dan kita bisa kirimkan Ke Graveyard Sebagai link Material gitu ya Untuk panggil Link Pokoknya Ini kartu yang oke banget Sebagai support Dari Skull Servant Dan Terakhir Kita mendapatkan Kartu untuk Digital Bug Namanya adalah Digital Bug Resist Rider Light Insect Effect Monster Level 3 Attack Defense 1000 Hanya dapat digunakan Sebagai material Untuk Exist Summon Eh tidak dapat digunakan Sebagai material Untuk Exist Summon Kecuali untuk Exist Summon Insect Monster Tapi kalau untuk Sinkro Untuk Fusion Untuk Link Efeknya ada 3 Pertama Ketika Sulutu Normal Summon Level 3 Insect Monster Sulutu bisa Special Summon Kartu ini dari tangan Kemudian Bisa ubah Level Dari Kartu ini Dan juga Monster tersebut Menjadi Level 5 Atau 7 Dan efek kedua Jika Kartu ini Dispesial Summon dari tangan Sulutu bisa Ubah Battle Position Dari Insect Monster Yang Sulutu Efek ketiga Exist Monster Yang dipanggil Menggunakan kartu ini Di Field Sebagai material Akan mendapatkan Efek berikut Akan mendapatkan 1000 Attack Defense Jadi ini juga Merupakan salah satu Kartu yang oke banget Karena monster Digital Bug itu Sehingga Judy Punya efek ketika Mereka itu Berubah Battle Position Kita coba Lihat aja kali ya Digital Bug Digital Bug Sebelumnya Kalau tidak salah Kita harus bergantung Dengan si Wipe Solder Ini ya Wipe Solder itu Bisa mengubah Battle Position Nah tapi Kita juga bisa Menggunakan Si Resist Rider ini Untuk mengubah Battle Position Misal kayak Si Lady Bug ini ya Jadi kita bisa Search Oh yang bisa Special Summon Nah ini kali ya Kita bisa Gunakan Untuk Memicu efek Dari Centi Beat juga Untuk bisa Special Summon Insect Level 3 Dari deck Dalam Defense Position Jadi kita bisa Manggil Rank 3 Yang Butuh Material lebih banyak Nah ini ya Jadi Si Skar Radiator ini Bisa Mendapatkan 3 Material gitu ya Kalau misal kita Menggunakan Si Centi Beat juga Dan kita juga Di permuda sih ya Untuk memanggil Kayak si Corbeck Dan juga Renosebus Karena sebelumnya Kalau untuk Manggil si Renosebus Kita harus Detach 2 eksis material Dari Si Corbeck ini ya Dan kalau untuk Manggil si Corbeck Kita butuh Detach 2 eksis material Dari si Skar Radiator Yang artinya Kalau misal kita mau Upgrade ya Berarti kita harus Punya 3 eksis material Dari Skar Radiator Berkurang 2 Kita itu Bisa Manggil Corbeck Corbeck Berkurang 2 Berarti eksis materialnya Tinggal 2 gitu ya Kita bisa Gunakan Untuk Manggil si Renosebus Tapi berarti Exis materialnya Tinggal 1 Berarti ya Ya tinggal 1 Nah sedangkan Kalau misal kita Menggunakan si Resist Rider ini Berarti kita juga Bisa mengicu efek Dari si Renosebus Ataupun si Corbeck Lebih banyak gitu ya Nah cuma sayangnya Untuk digital bug Ini sih Kalau menurut judi Gak terlalu efektif ya Di zaman sekarang Karena zaman sekarang Itu juga cukup banyak ya Menggunakan League Monster Nah tapi sekarang Itu kan banyak juga Yang bawa kartu-kartu Ke Lightning Storm Jadi cukup banyak juga Sebenernya Duelist-duelist yang Manggil monsternya itu Dalam defense position Misal kayak si Bolo Savage Dragon itu Dipanggil dalam defense position Yang artinya itu Berarti bisa jadi Mangsa ampok juga ya Untuk efek-efek Dari eksis monster Digital bug Oke jadi Mungkin itu dulu aja Untuk kali ini Jadi kita mendapatkan Ada archetype baru Yaitu Spree Guns Kita mendapatkan Kartu yang sangat oke banget Untuk Skull Servant Kita bisa manggil Skull Servant King of Skull Servant Dengan attack 4000 Dengan sangat mudah Dan kita juga mendapatkan Kartu baru Untuk Digital bug Nanti kita akan melihat juga ya Mungkin nanti kita akan Mendapatkan beberapa Kartu lagi dari Blazing Fortex Kita tunggu aja update Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video Jalan terus beli Indonesia Sampai jumpa di video